Intro Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan kisah Yohanes Pembaptis. Tujuan Pembelajaran Merumuskan pentingnya melakukan persiapan sebelum beraktivitas. Memahami peran Yohanes Pembaptis dalam karya keselamatan Allah. Lukas Baptiga Ayat 3-18 Yohanes Pembaptis Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Ponsius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Apilini. Pada waktu Hanes dan Kayafas menjadi Ieman Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di Padanggurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu di Baptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di Padanggurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk di Baptis. Katanya, Hai kamu keturunan ular berudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murga yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu. Abraham adalah Bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akhir pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai dua helai baju, ndaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, ndaklah ia berbuat juga demikian. Ada juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasetnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Belajar dari kisah Yohanes Pembaptis Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Anak dari Elisabeth dan Sakaria Makanan kesukaannya apa? Belalang dan madu hutan Ia merupakan saudara siapa? Saudara Yesus Pada usia berapa Yohanes memulai pelayanannya untuk orang-orang? Di usia 30 tahun Di daerah manakah Yohanes melayani orang-orang? Di daerah Yordan termasuk sungai Yordan Apa tugas utama Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias? Bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan menyerukan pertobatan kepada semua orang Membaptis orang yang mau bertobat Apa artinya bertobat? Bertobat artinya berhenti berbuat buruk dan kembali berbuat baik Sikap apa saja yang kita bisa telah dani dari Yohanes Pembaptis Berani menegur yang salah Bersikap rendah hati Hidup sederhana Kesimpulan Tuhan mengutus kita untuk berbuat seperti Yohanes Pembaptis yakni hidup berbagi hidup apa adanya dan tidak menindas yang lemah Perbuatan yang dapat dilakukan untuk menyambut kehadiran Tuhan Berani menegur yang salah Bersikap sederhana di hadapan sesama Memiliki sikap rendah hati Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih